Semua orang itu pasti punya ketakutan dong. Lu beda loh. Lu emang mau sama mau sama namanya lu diperkosa. Bukan cewek aja. Lu kalau misalnya cowok lu tiba-tiba diperkosa sama orang yang gak lu kenal. Dan lu misalnya lah jauh nih umurnya di atas lu tiba-tiba lu digrepe-grepe. Apa lu gak takut? Ya paham gua. Pasti kan. Maka kayak gua sebesalah kalau gua apa-apa segala macem. Pasti orang wajar aja lah lu diginiin. Orang lu aja yang mancing-mancing, tampilan lu aja kayak gini ya pasti ajalah. Ya gak mungkin lah lu gak digituin. Paling lu juga ya mancing-mancing tuh orang kan kayak gitu. Jadi salah lu kan. Jadi salah gua. Dan gua maksudnya sebelum gua jauh terjun di dunia ini, gua udah mikirin itu. Bahkan kalau seandainya foto-foto gua tersebut, yaudah udah konsekuensi gua. Iya tapi kalau misalnya kita bicara tentang hal yang tadi, lu gak berusaha untuk mencari keadilan buat diri lu gitu. Atau yaudah selesai disitu, gua pendam semuanya. Karena ada dua hal tadi yang lu bilang kan. Yaudah begitu aja. Yaudah gua ikhlasin ya. Gua ikhlasin aja gitu. Ya tapi maksud gua gini. Ya semoga kejadian yang gua alami jangan kejadian sama orang lain lagi. Semoga dia kena karmanya aja. Dan gua percaya kok kalo misalnya. Gua gak harus ngebales orang itu bang. Gua sering kok digituin orang. Maksudnya kayak orang nyakitin gua. Gua gak pernah ngebales. Ngepain gua. Harus ngotorin tangan gua. Kalo gua bales sama doang gua sama dia. Ya kan? Biar Tuhan aja yang jawab. Gua shock sih denger cerita barusan tuh. Gua merindik. Sorry ya. Maaf banget ya. Gak apa-apa. Lu bercerita sembari menahan rasa soalnya gua jadi gak enak gitu. Gak apa-apa. Dan maksudnya gua juga gini. Gua juga pernah dilecehin orang waktu gua pakaian tertutup sama sekali gua ke pasar. Oh pernah juga? Pernah. Waktu di beden. Dilecehin gimana dulu? Gua jalan. Gua pake baju biasa. Pake hoodie gua malah pake hoodie. Pake celana panjang. Pagi-pagi tuh. Gua ke pasar. Karena gua dulu ada ke pihara marmut. Jadi gua kan mau beli selada tuh. Umur berapa itu? Itu umur 20. Oke. Udah gede lah. Iya. Dia bilang gini sama gua. Neng. Bisa berapa? Bisa berapa? Bisa dia kenawar gua. Terus? Sambil dia jalan. Apainya mau ditawarkan lu pake hoodie. Gak ngerti. Gua gak ngerti bang. Gua aja gak paham. Apa nih orang gila gua mikir kayak gitu kan? Nah. Lu tau gua pikir. Ah udahlah orang gila udah biasa. Banyak orang gak waras. Orang yang waras. Ngalah aja lah. Gua mikirnya kayak gitu ya. Gua anggap angin lalu tuh. Terus? Masuklah dia gua disini. Dia jalan disini. Sep. Nge**o katanya. Ini lu dipegang? Iya. Terus? Gua geter dong. Iya sih. Geter dong. Gak bisa ngapa-ngapain dong. Kayak. Lumes. Lumes loh. A*****o ya. Gua bilang kayak gitu. A*****o. Gua bilang kayak gitu. Aku gak bawa handphone. Masalahnya posisi saat itu. Aku total jalan kaki. Bawa uang recet. Kan cuma membeli selada doang. Buat marmutku. Dan gak sepantasnya lu diperlakukan seperti itu. Karena. Katanya kalo misalnya tadi aku emang. Itu kan emang aku pakaian terbuka tuh. Ini kan aku udah sope nih. Udah pake hoodie. Udah pake celana panjang. Gitu kan. Salahnya di mana. Oke. Makanya kalo misalnya aku bilang. Aku tertutup juga udah pernah. Dan aku semenjak kejadian itu. Aku langsung hijaban. Tiga bulan. Tiga bulan aku gak keluar rumah. Itu posisi aku nganggur. Ya tiga bulan itu. Sekalian aku hijaban udah. Tapi kan aku mikir. Gak mungkin lah kayak gini terus lah. Mau sampe kapan.